Oke deh, terima kasih. Lanjut, kita kesini Umi. Mbak, cobain ininya dong, cobain gorengannya. Roti goreng sosisnya dicobain. Oke baiklah pemirsa, dan sekarang kita depannya ini sudah ada bahan-bahan makanan yang sudah dibeli oleh Ibu Umi tadi ya. Gimana kalau ini kita campur-campur aja semuanya ya, pasti enak masakannya. Enak ya, yang pertama berarti kita harus panasin terlebih dahulu minyak gorengnya ke dalam kuali yang sudah disiapkan disini. Kita nyalain dulu apinya, dan roti-rotinya ini Umi harus kita potong-potong dulu di ujung-ujungnya ya. Karena kan yang ini keras Umi gak enak, jadi harus kita potong begini Umi. Jadi pemirsa, kita akan membuat roti goreng sosis. Roti yang sudah dipotong-potong ini, kita nutahkan sosis di dalamnya. Kita masukin ke dalam adunan telurnya. Setelah kita gulung-gulung, kita masukkan ke dalam kuali. Wey! Wey! Nah ya! Oke, ada 8 roti goreng sosis. Dan disini pemirsa, kita akan bertanya kepada orang-orang di sekitar sini. Ini kita akan coba bagi-bagiin ya, dan kita akan minta pendapat mereka. Kalau nanti seandainya pendapat mereka lebih banyak yang enak, berarti Umi berhasil di tantangan yang ini. Tapi kalau kata mereka kebanyakan gak enak, berarti Umi tidak berhasil Umi ya. Masing-masing orang yang kita suruh mencicipi masakan kita, itu harus menulis kata-kata di kata-kata sekeliling enak atau tidak enak. Oke deh kalau gitu, pemirsa kita keliling-keliling. Kita bagiin ini makanannya ya. Yuk, ikutin kita. Bapak, ini Bapak yang ini. Bapak yang ini. Bapak, cobain Pak masakan kita, Pak. Masakan sakin. Awas panas, Pak. Awas panas, Pak. Awas panas, Pak. Nah, sekarang Bapak jangan dulu bilang enak atau enggak. Enak atau enggaknya Bapak turut di sini, Pak. Nanti abis itu Bapak gulung, Bapak masukin ke dalam sini ya, Pak. Jangan dulu bilang enak atau enggak enak ya. Oke deh terima kasih. Lanjut. Kita ke sini, Umi. Pak, cobain ininya dong. Enak dong, Umi. Cobain gorengannya. Iya. Roti goreng sosisnya dicobain. Masakan. Nah. Umi, Umi sini. Umi jangan kemana-mana dulu. Umi di sini. Nah, enak sama enaknya. Jangan dibilangin tapi ditulis di sini terus dilipat masuk di sini. Kalau enak bilang enak. Kalau enggak enggak. Jujur aja jujur. Nah, enak apa enak? Abis aja ya. Nama siapa? Enak. Nomor teleponnya berapa? Umi. Ya. Silipat masukin ke dalam ini. Enak apa enggak ditulis di situ. Ya. Umi, Umi. Umi. Umi nanti sama temen-temen cari lagi Umi di sebelah sana. Ayo Umi. Ayo Umi. 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 Bukan terima kasih. Jajah. Kalau bilang enak Bapak. Ini tulis loh. Lupa nomornya. Ayo lihat dulu nomornya berapa. Surat cintanya mana ini ada yang makan ini. Nah, udah ini Mbak ya. Nanti pokoknya ini saya klarifikasi. Nanti kalau emang Mbaknya bohong. Berarti saya hubungi Mbak lagi. Tapi Bapak orangnya jalan. Orangnya sebelum di jalan nih makan kun. Ayo, ayo. Ayo Bapak. Bapak. Udah, udah. Enak sama nggak enaknya ditulis di sini Pak. Jangan dipilangin ya. Jadi nanti kita hitung. Oke. Terima kasih banyak. Ayo kita coba lagi. Kita ke dalam sana. Ayo kita cari lagi. Umi. 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 Pemirsa. Karena semua sudah selesai. Makanan sudah habis. Saatnya kita menghitung. Polik. Apakah enak paling banyak ditulis oleh orang-orang. Atau tidak enak yang paling banyak ditulis.